Selamat siang semuanya, saya Kak Ros dan Dili Pojoka. Dengan baju warna pink, menyatu dengan background, ya kan? Sudah siap menemani Anda hari ini di acara Rubik. 1, 2, 3, 2. Bola-bola sekarang udah 15 ya. Ya ampun, ini udah bulan Februari ya, 2022 berarti udah masuk bulan kedua di tengah-tengah bulan. Seperti biasanya sih, mau hari apa ya, insya Allah saya selalu hadir menemani Anda. Untuk menghibur Anda semua di acara Rubik. Sudah lagi, dua kali ya. Kita kebojokannya untuk bahas berita peteng hot. Baikin datang dari dunia nyata, mau berita dari dunia maya. Ada berita apa hari ini? Kita angkat dari dunia maya ya. Terus walaupun ini kejadian dari dunia nyata, hari ini olah ramlan ulang tahun. Eh hari ini apa kemarin? Hari ini selalu ulang tahun, Ibu Ola. Mudah-mudahan sehat terus, bahagia, berlimpah, rejeki. Ya, menjadi doanya terkabul amin. Nah, ini yang menarik ya. Kan pasti orang-orang terkasih mengucapkan selamat dong ya. Termasuk suaminya, Aufar. Aufar ini, aduh, kita kalau bandingin dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah caption yang lumayan panjang dari Aufar. Dia posting foto sama istrinya. Tulisannya, selamat ulang tahun istriku. Dan olah ramlan, hashtag tercinta, hashtag terbaik, hashtag day one. Maksudnya day one gimana? Berarti ada day two, day three, day four. Ulang tahunnya kayaknya bakalan sebulan penuh nih. Tapi yang menarik ini, kalau ini mah biasa kan suami ngucapin ya. Kalau kamu ngucapin ulang tahun istri di Instagram, diucapin gak Daniel? Valentine kemarin aja. Valentine kemarin aja dia lupa. Jawabannya olah, coba kita lihat ya berikut. Makasih abang, semoga kamu bahagia selalu bang gitu ya. Bang dan tanda seru, bang. Gitu. Ini gak dibalas, padahal suaminya ngomong istriku. Kenapa dia gak jawab dengan suamiku? Komentar netizen coba kita soroti. Komentar netizen bilangnya adalah. Kenapa sih jawabannya abang, bukan suamiku mami gitu ya. Jangan sampai pisah dong sama papa Aufar. Kasian anak-anak ini kata si netizen. Kita pernah wajar olah Ramlan ya. Karena memang kalau liat postingan-postingan itu ada apa sih, ada apa. Dan ini ada cuplikan komentar olah Ramlan ketika kita tanya. Kenapa sekarang Aufar yang komennya panjang, olah Ramlan komentarnya pendek-pendek. Ini dia jawabannya. Berarti kan keliatan nih yang lagi baik-baikin siapa. Oh iya, iya betul juga. Dia makin baik loh. Dia makin baik ya, makin nice ya. Makin nice, makin panjang. Makin usaha nih, makin usaha. Makin panjang loh captionnya. Ya happy anniversary istriku love hashtag sembilan. Agak panjang, biasanya cuma tujuh. Apang. Apang. Hanya-hanya. Sementara aku dari panjang ke panik-panik ya. Ya betul. Ya kan kalau dia dari panik ke panjang-panjang. Ya udah itu biar. Itu biar orang aja yang menilai seperti apa. Ya begitu yang namanya rumah tangga ya. Nah langsung saja kita menuju ke bidang tamu kita yang pertama. Bidang tamu kita yang pertama ini adalah kakak beradik begitu ya. Kakak beradik dengan kelainan genetik yang kemarin juga sempat membuat konten TikTok dan viral. Dia bercerita bahwa ternyata keluarga ini ada enam bersaudara dan empat diantaranya ini mengalami kelainan genetik mengikuti sosok sang ayah. Seperti apa profil mereka? Kita lihat dulu yang berikut ini. Syarif Surya Ali Manurung, pria berusia 28 tahun ini viral di TikTok setelah video bersama adiknya Sri Wahyuni Manurung sedang berjoget ditonton 50 juta kali viral ke luar negeri. Hingga membuat Surya tidak bisa tidur karena tiap menit followersnya bertambah seribu orang. Anak ketiga dari enam bersaudara ini bersama tiga saudara lainnya mempunyai penyakit kelainan genetik berbersai sindrom yang mempengaruhi kelopak mata, tulang rahang, dan mulut yang diturunkan dari sang ayah. Sedangkan dua saudara lainnya yaitu Tiur Maidasyavni Manurung, perempuan berusia 18 tahun dan kakaknya Siti Manurung normal seperti sang ibu yang telah meninggal dunia sejak 2017. Semenjak viral, keluarga Manurung kerap membuat konten keseharian mereka, melakukan siaran langsung di TikTok hingga diberi hadiah berupa stiker oleh penonton yang bisa dicairkan berupa uang mencapai 5 juta rupiah dan menerima endorse. Benarkah sejak viral, Surya yang awalnya minder mencari pasangan kini mulai percaya diri? Dan benarkah saat viral mereka sempat takut cerita ke sang ayah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi? No secret! Baik, kita sudah bersama dengan keluarga Manurung. Ini ada Yuni. Halo Yuni. Halo Surya. Halo Surya. Dan ada Tiur. Ya, baik. Kita mau lihat dulu, ini ada satu TikTok yang pertama dari keluarga Manurung, The Surya dan Yuni tepatnya gitu. Yang ini viral sampai ditonton puluhan juta ya. Lebih dari 50 juta kali berarti? 50,8 juta. 50,8 juta. Seperti apa TikToknya? Kita lihat dulu ya berikutnya. TikTok yang pertama ya. Ini itu adalah unggahan sebenarnya kalian sudah bikin 4 kali begitu ya. Tapi yang keempat ini yang baru? Iya, yang keempat ini yang viral lah. Katanya kalian begitu viral ya, setiap hari naik seribu, seribu, seribu. Kamu sempat nggak bisa tidur? Siapa yang nggak bisa tidur? Saya. Kamu masih ingat nggak rasanya tuh gimana? Rasanya tuh gimana ya, antara percaya nggak percaya gitu kan, notifikasinya masuk terus kan. Sampai HP pun sampai nge-lag HP-nya kan. Sampai nge-lag HP-nya. Karena banyak kali notifikasinya itu kan pemberitahuan, yang nge-like, yang komen semua, followers-nya juga. Sampai per menit itu mencapai per menit sampai seribu. Per menit seribu? Per menit seribu followers. Dan ini yang nonton bukan cuma dari Indonesia ya? Bukan, dari luar negeri juga masuk. Oke. Kamu nggak bisa tidurnya karena keganggu bunyi ting-ting-ting? Nggak nggak. Kalau takut atau excited atau apa? Nggak bisa tidurnya karena nggak nyangka bakalan viral gitu. Ada kekhawatiran nggak waktu itu? Ketika viral ini kayak, aduh jangan-jangan apa nanti ya gitu-gitu. Kalau untuk pertama di hari itu, di malam itu nggak ada. Cuman tuh ke besoknya ada kekhawatiran. Karena kita menengok dari sebuah komentar. Jadi di situ kita sempat ngedrop. Cuman ayah yang membangkitkan kita untuk lebih maju lagi. Ini melihat dari ada komentar-komentar negatif. Komentar apa yang membuat kamu kepikiran? Kalau komentarnya tentang... Fisik. Menjual fisik. Menjual fisik. Menjual fisik. Demi ketenaran. Itu komentarnya yang mengganggu sekali buat kamu. Iya. Kalau kamu Yudi gimana? Sama juga kayak Suria gitu nggak bisa tidur. Sama-sama. Nggak bisa tidur juga. Maksudnya kan dia sih yang kenakan yang viral itu kan di akun Diayat. Bukan di akun TikTok pribadi aku gitu kan. Yang keesok arinya tuh gimana ya? Aduh gimana nih gitu kan. Karena kan kalau udah terjun ke dunia maya ini kita harus siap banget nih. Karena kan pasti ada komentar buruknya, ada komentar baiknya. Ada juga yang bikin kita semangat. Ada juga yang bikin kita ngedon gitu. Sempat takut katanya ngomong sama bapak. Iya. Kenapa bapak pernah wanti-wanti soalnya? Jangan sampai viral atau apa gitu. Pernah takut nggak? Cuman kita takutnya kena takut. Itu kan ada komenan yang istilahnya yang parah lah kita bilang ya kan. Yang parah. Yang bingung keluarga. Takut kedengar ayah gitu. Kita takut. Makanya disitu kita sempat mau memberhentikan TikTok itu. Jangan sampai dilanjutkan gitu. Karena kalau nanti dengar ayah takutnya ayah ngedrop gitu. Ayah takut sedih gitu ya. Iya takut sedih gitu kan. Karena kan disitu komentarnya pedes-pedes gitu kan. Terus sekarang ayah kan udah tahu ya. Ayah baca komentar nggak? Ayah nggak. Baca komentar. Karena ayah jarang memegang HP. Jarang memegang HP. Iya paling kalau nengok-nengok YouTube aja kalau ayah. Tapi buat kalian sendiri dampaknya bagaimana? Kan kalian tahu ya? Aduh viral nih gitu ya. Antara senang, excited. Wow banyak banget gitu. Sama kayak gitu baca komentar-komentar. Wah macem-macem nih. Nggak semua sesuai harapannya. Sempat drop gitu nggak kalian? Untuk komentar yang buruk ya? Iya. Sempat lah. Kalau drop itu sempat banget. Sempat apa? Apa gimana ya? Drop, jatuh mental itu sempat. Maksudnya mental kita itu kan nanti naik turun, naik turun gitu sempat. Berapa hari tuh malam itu? Kalau aku pribadi sifat aku kalau lagi ngeton ya. Kalau lagi ngeton mental lagi apa gitu kan. Satu hari aja kadang. Kadang tiga hari gitu kan. Menenangkan diri gitu udah. Udah. Karena lebih banyaknya di dalam diri kita itu adalah semangat. Semangat. Yang banyak adalah semangat. Apa yang membuat kalian ya maksudnya mungkin karena kalian berbeda kan ya. Jadi dari sebelum-sebelumnya pun orang memandang dengan berbeda. Dari kecil mungkin banyak komentar-komentar teman-teman yang menyakitkan. Yang membuat kalian tuh bisa tetap semangat ya apa? Orang tua. Orang tua bilang apa? Orang tua istilahnya bilang tetap semangat. Jangan pernah dengarkan kata-kata orang. Walaupun apa kata orang udah biarkan aja. Anggap aja angin berlalu. Anggap aja angin berlalu. Dan jadikan komentar itu adalah penguat. Motivasi kita. Motivasi kita untuk kita itu lebih sabar lagi. Lebih tabah. Lebih jadi tabah lagi gitu sih. Sabar dan tabah. Coba kita baca nih ke beberapa komentar netizen ya. Kita lihat. Komentarnya adalah semangat terus bang. Ini yang memberi semangat ya bang. Kalau gak dengerin orang-orang dan tetap fokus. Kamu makhluk Tuhan yang paling spesial. Ini dijawab sama surya. Ya makasih. Kalau gini komentarnya menyenangkan ya. Karena jadi banyak teman. Jadi makin semangat gitu. Jadi makin semangat. Oke. Yang berikutnya coba kita lihat komentarnya. Gue salut sama lo bang. Teruslah berkarya. Lupakan mereka yang menghina lo. Gak akan pernah rugi. Katanya gitu ya. Ini adalah komentar. Dan ini membuat kamu semangat nih kalian berdua. Iya benar. Tandinya sempat menghapus konten. Akhirnya malas kan jadi konten kreator. Iya benar. Gak nyangka sih. Gak nyangka ya. Pada dulu sempat profesinya adalah? Kuli bangunan. Kuli bangunan. Apa yang berbeda dari kamu sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan. Sekarang konten kreator secara pemasukan? Secara pemasukan iya. Habis itu kita lebih terkenal. Lebih terkenal. Lebih terkenal dan lebih istilahnya dipandang mereka kita gak seperti dulu lagi gitu. Kalau misalnya kalau dulu kan kita kan kalau orang yang baru melihat kan istilahnya kaget. Kaget ya kaget. Kalau sekarang kan karena kita udah viral dikenal sama orang sekarang udah biasa. Mereka malah suka sama kita. Lebih familiar. Jadi efek ketenaran buat kalian itu adalah orang menjadi lebih terbiasa gitu ya. Dan kalian lebih dihargai. Bukan lagi memandangnya dengan curiga atau ketakutan. Seperti itu ya. Itu efeknya. Kalau buat kamu Yuni? Sama. Sama juga. Kamu kan tadi juga online shop kan? Iya. Punya online shop. Gak diterusin katanya online shopnya. Atau masih? Belum sih. Tapi nanti bakalan dilanjutin lagi. Kenapa? Ada apa? Karena kan mesti bikin konten di Youtube juga. Sama bikin konten di TikTok juga. Live streaming juga gitu. Waktunya ya? Iya waktunya juga. Tapi bakalan dilanjutin. Karena kan memang suka berdagang juga. Nah ini sekarang ketiur. Ini saudara juga ya. Tapi dari enam bersaudara ini memang empat yang genetiknya ikut bapak. Iya betul. Ikut bapak. Yang dua ini ikut ibu. Kalau marhumang gitu ya. Nah tiur sendiri. Ya kakak kamu sendiri sebagai adik gitu ya. Melihat apa yang dihadapi oleh bapak. Kakak-kakak kamu. Gimana kamu menghadapinya? Anggapinya seperti biasa saya. Kamu sering dapet bullion juga gak? Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah saya. Enggak pernah dapat bullion. Saya nanggapinya seperti biasa. Mereka seperti biasa. Enggak ada menganggap mereka. Iya mereka kenapa kayak gini. Enggak pernah saya kayak gitu. Saya selalu menganggap mereka seperti biasa. Seperti biasa aja ya. Manusia seperti biasa. Manusia seperti biasa. Tapi kamu dengan ini sekarang semakin terkenal nih ya. Kamu kerasa agak tersisih gitu gak sih? Karena ya ini udah jadi konten kreator kamu kayak ngerasa. Aku apa ya? Aku harus gimana ya? Ada gitu gak perasaan? Enggak. Mereka kalau buat konten gitu selalu ngajak. Kalau dalam konten itu kan konten keluarga kami. Jadi selalu kontennya selalu keluarga. Gak ada tracing-kan. Karena saya berbeda tracing-kan. Jadi justru kalian ini semuanya malas karena namanya konten keluarga menurung. Iya betul. Nah ini bicara soal keluarga. Ada satu foto yang mau kita tunjukkan. Coba kita lihat fotonya. Ini adalah ayah dan ibu ya. Iya. Dan ibu baru meninggal di tahun 2017. Dan ini pasti masih menyisakan kesedihan. Banget gitu buat kalian. Banget. Kalau dikenang ya masih sedih. Teringat gitu. Apalagi pas waktu lebaran. Biasanya kan kita bareng ayah, bareng mama. Sekarang udah gak lagi gitu. Jadi pas di situ momen minal ijin walpa ijinnya. Di situ kita kalau teringat itu sedih kali gitu kan. Teringat. Momen lebaran terakhir. Iya. Kenapa begitu sedih? Di momen lebaran terakhir ada apa? Kalau itu kan mendiang almarhum mama kan ninggalnya di lebaran ke-10. Pas waktu waktu di lebaran itu udah dikit-dikit ngomongnya ninggal, ngomongnya ninggal gitu kan. Ya istilahnya kalau udah untuk lebaran seterusnya kita tetap ingat kata-kata itu gitu. Teringat kata-kata itu. Nah dengan kalian yang sekarang berbeda, terkenal banyak orang yang seandainya ya. Kalian masih bisa berkomunikasi atau ngobrol dalam doa gitu ke mama. Kalian tuh menyampaikan apa ke mama? Terima kasih. Terima kasih? Kenapa? Terima kasih telah melahirkan kami kan pastinya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang baik buat kami. Mendiri kami sampai sekarang. Terima kasih telah mengajarkan kami arti kesabaran, arti kekuatan. Terima kasih pokoknya. Kenakan jasa orang tua, terutama ibu ya. Dia ada batas. Jadi seperti ini kita viral seperti ini. Kita udah dikenal sama banyak orang gitu kan. Kita lebih seperti sedih sih gitu. Sedihnya gini. Di saat kita viral. Kenapa ya gak ada Umi gitu kan. Kalau ada Umi kan jadi lengkap nih. Ayah juga dibahagiain. Umi juga dibahagiain gitu. Ada banyak yang berubah dalam kehidupan kalian. Banyak sekali. Suruh ya juga nih. Sekarang banyak yang cewek-cewek kata yang ngajakin kamu TikTok. Banyak. Yang nge-DM-DM juga banyak gitu ya. Yuni juga. Iya. Iya juga. Coba kita lihat kalau selainnya. Suria sekarang kalau ada cewek-cewek cantik kata yang gitu. Kata yang gitu. Ini Suria katanya juga sebenarnya awalnya sebelum-sebelumnya suka kalau mendekati cewek suka agak ragu-ragu. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang kalau untuk mendekati cewek udah biasa aja. Udah biasa aja. Biasa aja. Yuni gimana kalau Yuni? Sama lawan jenis gimana? Biasanya. Biasa aja juga. Sudah ada yang deket? Belum. 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 Mencisanya sebatas teman-teman aja. Karena aku lebih suka berteman. Suka berteman. Tapi ada rencana pengen cari pasangan pendamping gitu? Kalau untuk gitu ada sih. Cuma sekarang tuh lebih fokus untuk ke depan aja dulu. Fokus untuk ke depan? Fokus ke depan. Kedepan mau ngapain? Kedepan mau istilahnya mau memajukan konten kreatorku, kontenku. Seperti channel-channelku semua. Seperti Youtubeku, TikTokku, Instagram itu mau aku besarkan lagi. Supaya? Mau ngapain? Jadi kan kalau kita dikenal banyak orang kan di channel Youtube kita juga kan berarti kan banyak yang apa. Jadi kita mungkin dikenal orang lagi kan bisa lebih membahagiakan orang tua. Banyak orang. Dan menaikkan derajat orang tua juga. Menaikkan derajat orang tua. Ada yang ingin kalian belikan untuk ayah? Lagi di rencana? Kalau mau dibelikan belum ada sih. Cuma niat untuk ke ayah untuk umrah sih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Satu keluarga ini dengan konten kreatorku kalian. Nah ini ada lagi satu yang juga ingin kamu katanya ingin ketemu Deddy Cobusye. Sudah kemarin, sudah video call ya? Sudah. Pas di tempat Bang Irvan Hakim. Bang Irvan Hakim. Kalau gitu kita akan panggilkan inilah yang punya handphonenya untuk video call. Irvan Hakim. Aisyah Kim. Wah. Terima kasih. Aisyahnya kuning-kuning. Jangan-jangan. Nanti jangan kemana-mana dulu ya. Bikin TikTok dulu biar kita bisa ikut pansos. Cir원이. Kita akan ke wp-nya lagi jangan kemana tetap di Romay. Baik. Terima kasih. Terima kasih. 000